Oke cuy, balik lagi sama gue Gani di video kali ini sesuai judul aja ya Gue akan bikin tutorial cara ngebersihin PC ala gue ya temen-temen ya Jadi mungkin kalau kalian punya preferensi beda untuk ngebersihin komputer ya gak apa-apa Kita saling sharing aja di kolom komentar ya Pokoknya ini di video kali ini, ini versi ala gue ya temen-temen ya Oke, sebenarnya requestan untuk ngebersihin PC ini udah cukup lama ya diminta ya Cuman gue baru bisa kabulin sekarang Karena memang kalau lo jadi gue ya yang biasa bongkar pasang PC Terus juga memang ada set PC ya yang biasa dipakai untuk konten Kebetulan part-part PC-nya tuh gak sekotor itu temen-temen Jadi gue belum bisa bikin tutorialnya selama ini Dan untuk yang kali ini pun sebenarnya ini part-partnya tuh masih bisa dibilang cukup bersih temen-temen ya Jadi pada saat kemarin-kemaren Jadi akhir-akhirnya cukup banyak nih yang minta nih ya Kayak ada yang kayak IG, request di komen konten atau di live streaming Kayak bang bikinin tutorial cara ngebersihin PC Dan gue selalu jawab kayak komputer gue belum kotor gitu loh Ini part-part yang ada di sini tuh kagak bedubu yang sampe bedubu parah gitu ya Terus ada yang bilang kayak udah bang gak apa-apa setidaknya kita tahu step by stepnya cara ngebersihin PC gitu loh ala elu gitu ya Yowes akhirnya gue bikin aja ya videonya pada kali ini temen-temen ya Jadi di sini sebenarnya belum kotor-kotor amat Cuman nanti gue akan kasih tau kayak Kalau mau ngebersihin PC alat-alatnya yang gue pakai biasanya apaan aja Dan kalian mau ikutin boleh, gak ikutin juga gak apa-apa Oke balik lagi soal bersihin PC ya Buat gue pribadi ngebersihin PC itu adalah ngebongkar semuanya Ngebersihin satu-satu Dan kalau udah selesai ya tinggal pasang lagi gitu temen-temen ya Oke tapi ada beberapa orang yang mager gitu Dan kagak mau ribet akhirnya dia pakai blower Ditiupin aja sampe debunya keluar ya Kalau mau kayak gitu juga gak apa-apa temen-temen ya Cuman nanti hasilnya mungkin tidak akan semaksimal yang dipretelin satu-satu ya Tapi itu mah balik lagi ke masing-masing Dan balik lagi ke casingnya ya Kalau misalkan tipe casingnya mudah untuk dibersihin mah Kalian tanpa ngebongkar semuanya juga ya Bisa-bisa aja gitu ya Oke terus ada juga yang nanya kak ya Kapan sih waktu yang tepat untuk ngebersihin PC ya Gue pribadi akan ngejawab Kalau lo pengen bersihin PC Bersihin kalau udah debuan aja guys Gak usah kayak ganti oli motor yang harus sebulan sekali gitu loh Tapi kalau lo mau ngebersihin PC sebulan sekali juga Ya kagak apa-apa juga jadi kagak ada salahnya gitu ya Cuman buat gue kalau ngebersihin PC ya pas udah kotor aja Dan ini sebenarnya ngaruh sama tempat lo ngaruh komputer juga gitu ya Misalkan nih Lo di rumah atau misalkan di kantor yang memang Dia tuh sama jalan raya tuh deket ya Atau jalan yang lalu lintas deket yang dimana Rumah lo atau kantor lo tuh cepet banget berdebu Ya mungkin sebulan sekali lo akan ngebersihin PC gitu loh Beda sama kayak orang-orang yang mungkin rumahnya di pojokan perumahan Yang memang jarang lalu lintas gitu ya Atau mungkin di daerah yang dingin gitu ya Yang memang rumahnya jarang debu Mungkin ngebersihin PC bisa satu tahun sekali gitu ya Jadi tidak ada aturan baku lo mau ngebersihin PC kapan Mau sebulan sekali, mau setahun sekali Ya itu terserah lo Ya selama lo rajin ya PC lo bersih Kalau misalkan lo nya mager yaudah Lo mau debu sampai numpuk juga Ya gak apa-apa karena ada juga yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Gak ngebersihin PC ya PC nya Masih nyala-nyala aja gitu ya Kalau nanya dampaknya ke kesehatan PC Ya mungkin di suhu aja kali ya Kalau debunya numpuk mungkin suhunya jadi rada anget ya Terus ini juga ngejawab sama pertanyaan Kapan harus ganti pasta teman-teman ya Buat gue ganti pasta itu bisa satu tahun atau dua tahun sekali Atau bisa kayak gini Jadi kayak kalau lo lagi mau bersihin PC Yaudah lo bisa ganti pasta sekalian gitu ya Oke sekarang langsung aja ya Kita masuk ke proses bersihin PC Kayak alat-alat yang gue pake apa aja ya Oke kita masuk ke peralatan ya Oke kalau untuk peralatan bongkarnya mah jelas ya Obeng Terserah lo pake obeng yang begini kek Atau obeng kecil Atau obeng yang listrik Gini juga gak apa-apa gitu mah Terserah kalian teman-teman ya Oke intinya Alat yang paling penting untuk ngebersihin PC Menurut gue ada dua Tisu dan kuas ya Karena gue pribadi Biasanya untuk bongkar-bongkar Cukup pake dua alat ini Jadi kalau misalkan debuan banget Gue pake kuas yang memang udah cukup berdebu Kalau udah rada bersih Jadi gue pake ini dulu semua Kalau udah bersih baru pake yang rada bersih gitu ya Oke Dan kalau udah clear semua Baru kadang gue lap pake tisu kering ya Ini biasanya cukup untuk di casing Kalau di motherboard Gue cukup pake kuas aja ya Dan pada saat gue ngebersihin Gue sangat wajib untuk memakai masker Ya Karena memang gue pribadi itu Orangnya alergi debu ya Dan ada asma juga Jadi saya harus pake masker ya Mungkin di beberapa detik sebelumnya Pada saat gue ngomong Kalau kalian nge Beberapa kali gue megang hidung Karena pada saat ngumpulin bareng ini aja Ini gue hidung gue udah gatel temen-temen ya Sesensitif itu gue sama debu Ya Jadi Sampai sekarang juga gue belum menerima orderan Untuk ngebersihin PC Karena saya orangnya gatel Ya Hidungnya cukup gatel Gampang gatel Oke Nah itu alat penting gue Biasanya yang gue pake ini Ya Alat opsional lainnya Itu ada blower Temen-temen ya Sebenernya ini Bisa dipake jadi vacuum cleaner juga Ya Oke Nah Sempat ada yang tanya juga Kayak abang Kalau ngebersihin PC Pake vacuum cleaner Boleh atau engga Ya Jujur gue pribadi Kurang tau Cuman banyak yang menyarankan Jangan pake vacuum cleaner Karena nanti katanya akan ada Listrik statis gitu Kalau gue salah Koreksi aja ya Jadi Kan nanti si alatnya ini Nyentuh ke area motherboard Gitu ya Nanti katanya ada listrik Statis mungkin dari si Apa namanya Vacuumnya yang bikin Motherboard Atau part-part lain rusak Tapi gue gak tau ya Apakah bener Atau salah Dan gue juga gak tau Apakah itu hanya terjadi Pada vacuum yang dicolok listrik Kalau vacuum yang di Yang Gak dicolok Kayak gini nih Misalkan kayak Yang Ada baterainya di dalam Apakah masih ada listrik statis Atau engga Gue Gak tau juga Jadi Banyak yang tidak menyarankan Pake vacuum cleaner Dan gue pribadi pun Memang tidak pernah Pake Vacuum cleaner Oke Nah biasanya Orang-orang menyarankan Pake blower Kenapa pake blower Karena ini bisa ditiup Dari jauh Temen-temen Anggaplah ini motherboard Ini blowernya bisa Dipake Disini Jadi si alat ini Tidak Menyentuh Ke area motherboard Sehingga tidak ada listrik statis Mungkin itu teorinya Tapi gue gak tau juga Gue Adalah orang yang Gak pernah Pake blower Atau vacuum Dan menurut gue Kalau lo pengen pake blower Ini lo harus pasang Eh harus pasang Harus Ngebersihinnya Di luar rumah Temen-temen ya Karena kalau lo Ngebersihinnya Contoh kayak gue nih Lagi di studio Ngebersihin pake blower Debunya beleber Kemana-mana guys Jadi Buat gue pribadi Gue gak terlalu suka Pake blower Tapi kalau misalkan Kalian mau pake blower Biar lebih simple Misalkan Kalian bawa PC-nya keluar Gak mau ngebongkar Langsung blower Sampai debu-debunya Semua keluar Abis itu tinggal Nyalain PC-nya lagi Ya udah Gak apa-apa Cuman buat gue pribadi Gue lebih seneng Bongkar Gue lap satu-satu Ya Oke Nah selanjutnya Ini ada alkohol 99% ya Isopropil alkohol Ini sebenarnya Gue pake Untuk ngebersihin Noda-noda Yang ada di motherboard Ya Dan kalau perlu Aja Temen-temen ya Oke Ada beberapa orang Yang pake Isopropil alkohol ya Untuk ngebersihin Sisa-sisa Pasta Prosesor Jadi kayak Si isopropilnya Mungkin ditaruh Di cotton bud Baru ngebersihin Sisa-sisa Pasta prosesor Tapi biasanya Untuk pasta prosesor Gue selalu pake Tisu kayak gini aja Ya Kalau isopropil ini Dulu gue pernah pake Di kasus motherboard Yang gini Jadi Pada saat itu Disini tuh Kayak ada noda kuning Yang gue pribadi Ngebersihin Pake koas Pake tisu Itu gak hilang Dan akhirnya Pakailah si isopropil alkohol Baru dia bisa Jadi bersih lagi Jadi kinclong lagi Gitu motherboardnya Oke Intinya Alat yang gue gunakan Untuk video kali ini Yowes Lu ini aja guys ya Si koas Dan tisu Kalau lo pengen pake Isopropil alkohol Kalau lo pengen pake Blower Ya Itu juga boleh Ya Oke Terus balik lagi ya Di video kali ini Gue hanya akan Ngebongkar dan ngebersihin aja Gue tidak akan Ngerakitin lagi Karena memang nanti Part-part yang ini tuh Akan pindah Ke casingnya itu Ya Di next episode Jadi Video kali ini Ngebongkar aja Kalau kalian penasaran Sama cara pasangnya Video-video yang lain juga Itu banyak kok Video tutorial gue Cara nge-nge PC juga Ada ya Oke Sekarang kita masuk ke Pembongkaran aja ya Oke Pertama lo harus Pretelin dulu guys Semua Part-part PC Yang ada di casing Dibuka Semua-muanya Ya Tiap casing Cara bukanya Ada yang beda Ada yang sama Ya Oke Intinya Lepas-lepasin dulu Kayak temperate glass Side panel Ya Dan kawan-kawan Kalau misalkan udah Bisa diamankan Taruh di mana Di tempat yang aman Biar tidak rusak Tidak pecah Ya Kalau udah gini Kalian bisa Mulai dari area sini Atau di area Belakang ya Tapi mungkin gue akan mulai Di area sini dulu Ya Pertama Lepasin semua Kabel-kabelan Ya Lepasin kabel Ya Atau lepas kabel VGA dulu Baru kita Lepas si VGA nya Ya Oke Setelah lepas kabel VGA Ya VGA nya dilepas aja Teman-teman ya Ini Bautnya bisa Dilepas dulu Oke Ya Dan ketika kalian Ngelepas baut Baut-bautnya Dirapihin aja Teman-teman ya Jadi Biar kalian Nggak bingung gitu Oh ini baut VGA Oh ini baut ini Oh ini baut itu Ya Oke Nah terus Kalau mau ngelepas VGA Di bagian sini itu Ada tombol kecil Ya Mengunci VGA nya Ditekan Lalu VGA nya Ditarik Ya Oke Nah Dari sini Teman-teman bisa Ngebersihin Kayak modal pake tisu Ya Terus kayak bagian sini Bisa pake Koas Kalo misalnya udah banyak Debu banget ya Disini ya Mau gak mau Bisa pake Blower Ya Dan Kalo kalian Pengen ganti pasta VGA Tolong pastikan Garansinya Sudah habis Teman-teman ya Karena kalo misalkan Masih garansi Terus kalian Bongkar Ininya ya Garansinya Angus Guys ya Jadi kalo misalkan Kalian ngebersihin PC Dan Kalian ngerasa VGA Kalian panas Tapi masih garansi Udah garansiin aja Bilang aja VGA saya panas Minta tolong Dicek Kalo boleh Diganti pasta Di bagian VGA nya Gitu Oke Tapi kalo misalkan VGA kalian suhunya Masih aman Yaudah cukup lap Lap kayak gini aja Ya Oke Intinya Dirapihin dulu Satu persatu Ini kalian bebas ya Mau kayak Buka satu Atau Buka satu Dibersihin Buka satu Bersihin Atau kayak Buka semua Langsung bersihin Semuanya Itu Bebas Preferensi kalian Masing-masing Kalau udah gini Ini kan kabel banyak Disini ya Kabel disini banyak Dilepas-lepas dulu aja Semuanya Pokoknya Per kabel-kabelan duniawi Lepas Lepas Aja guys Ya Lepas Pokoknya 24 pin Front panel Dan kawan-kawan Semuanya Dilepas Audio RGB Ya Oke Buatnya sebenernya Pengen bikin Tutorial Itu guys Pakai PC yang Kabel Tapi yang belum Sempat Tiba ya Ya Pakai PC yang Sampai Water Queen Tiba ya Oke Nah Kalau udah Dilepas kayak gini Ya kalian bisa Ngelepas Motherboard Ya Atau Kalian bisa Lepas Si Apa namanya Ini teh Radiatornya dulu Ya Kenapa radiatornya dulu Soalnya Kalau kita lepas Motherboard Nanti susah Ya Si radiatornya Masih nempel Jadi radiatornya dulu Aja Ya Oke Balik lagi Baut-bautnya Diamankan Ya Nah ini teh Kalau per obeng-obengan Terserah lu ya Mau kalian pake obeng listrik Kayak gue Mau pake Obeng biasa Itu bebas Ya Oke Nanti Kalau kalian mau nanyain Kayak abang Lu belinya dimana Obeng Terus juga isopropil Bahkan spek PC-nya Nanti gue taro deskripsi aja Oke ya Intinya Kalau lu pengen ngebersihin PC Jangan mager Karena kalau mager Yaudah guys Selesai Dan Kalau ada yang nanya Apakah ada jasa Yang buat ngebersihin PC Setau gue ada Ya Mungkin kalian bisa Cek COC komputer Minta kontaknya Om Ferry Bewok Itu ya Setau gue dia melayani Jasa untuk ngebersihin PC Ya Apa jabu detabek Atau gimana Om Ferry Bewok Itu yang Kalau kalian dulu Nonton David Gadgetin Rakit di COC Nah dia yang Ngelayanin Oke Nah Bagian baut Motherboard Harusnya teman-teman Tahu ya Apa aja Dia kartu lepas Nah Sebelum Ngelepas baut Disini kan Radiator udah kita lepas ya Ada kabel-kabelnya Pastikan Nah Biasanya ada kabel-kabel Yang masih Nyangkut di Oke Ini radiator kesini dulu Harusnya tadi kita lepas kabel dulu guys Ya Gak lupa ya Jadi Disini kan pasti ada ARGB ARGB ya Kalau kalian pakai ARGB Teman-teman ya Nah ini dilepas-lepas dulu aja Colokan Colokannya guys ya Biar agak pushing Oke Lepas Masukin kesana Kalau udah gini Sebenernya kita bisa Juga sih guys Ngelepas Radiatornya dulu Ya Ngelepas Water coolingnya Sorry Nah ini kan radiator udah dilepas Kabel-kabel udah gini Ya Kita sekarang bisa Ngelepas Si Water blocknya dulu Teman-teman ya Nah ini kameranya Gue Creshinin aja deh Ya Ya Nih Kita bisa lepas Satu lagi Tunggu ini belum lepas semua Nah Udah lepas Bisa kita angkat Ya Nah disini kan Si water block Sama prosesornya Pasti bleberan nih Sama pasta Nah ini boleh kita Lap dulu Ya Kalau kalian pengen Lebih itu Boleh pakai Si isopropil alkohol ya Cuman gue Selama ini ya Gue selalu pakai Tisu kering Kalau misalkan gue salah Tolong dikoreksi ya Teman-teman ya Soalnya Memang dari dulu Gue pakai tisu kering ya Masih alhamdulillah Teman-teman aja Gitu guys ya Oke Nah kalau udah gini Prosesornya bisa Dibersihin Ya Untuk ngebersihin Prosesornya Atau pasta Prosesornya Kalian boleh Ngelepas si Prosesor Atau Kayak gue Begini juga Ya Gak apa-apa Gitu teman-teman Oke Nah ini si watercoolingnya Kita amankan dulu Ya Kita pindahin Nah kalau udah gini Baru deh kita Bisa Ngelepas Motherboardnya ya Lebih enak lah Eh mana ini Oke Baut-bautnya Jangan lupa ya Di Amankan Ya Oke ini tau-tau Kelepas aja ya Pokoknya ada Baut motherboard Yang memang teman-teman Harus lepas Kalau udah dilepas Yowes Kalian bisa angkat Motherboardnya ya Dan Kalau kalian Pakai motherboard Kayak gini ya Ini kan pake astrof Biasanya dia akan Dapat alas Seperti ini Teman-teman ya Oke Ini bisa Teman-teman Taruh Aja Ya Di alasnya Wes Nah Ini kan alasnya nih Bisa dialasin Kayak gini Atau misalkan Kalian punya Alas ya Atau misalkan Mau ditaruh Kayak gue nih Di meja disini Langsung juga ya Tanpa alas Ini juga Harusnya sih Gak apa-apa Teman-teman ya Atau ditaruh Di atas dus Motherboardnya aja Yes ya Oke Jangan ditaruh Di Karpet Kayak gitu Teman-teman ya Kadang dia suka Nempel bulu-bulunya Apalagi kalau Karpetnya Blue-blue gitu Atau berbulu-bulu-bulu gitu Nanti si bulu-bulunya Nempel di area Belakang-belakang Motherboard Di sini Teman-teman ya Oke Intinya Lepaskan motherboard Lalu taruh Ke tempat yang Aman Next Kita cabut Perkabel-kabelan ya Disini kan Gue Kabelnya Pake extension Ini dilepas dulu aja Ya Oke Pokoknya Semuanya Dilepas Ya Oke Nah ini Kabel-kabel SATA Ya Itu juga Controller IRGB Mulai dilepas-lepas aja Teman-teman Oke Ada pasti masih Nempel disini Oke Lepas aja Semuanya Pokoknya Satu Per Satu Ya Kabel-kabel Kekolong Ini juga Dilepas Oke Nah Pisahin Kabel-kabel Yang power supply Yang mana aja Oke Yang di hard disk Juga Dilepas Teman-teman Ya Biasanya ada Kabel SATA Kalau gue Enaknya Pretelin Semua Guys Ya Kalau Misalkan Semuanya Udah Lepas Baru Kita Lepas Si PSU Pesahin Lagi Bautnya Pisahin Bautnya Oke Oke Sampai Semuanya Udah Kita Ambil PSU Ya Nah Ini ketara Nih Tuh Cukup berdebu Tuh Ya Sini Sedikit Banget Ya Pisahin Dulu Oke Lalu Ada Hard disk Ya Nah Untuk Hard disk Ini Biasanya Dari bawah Ya Tapi tergantung Casing Ya Ada Casing Yang emang Tempat Bautnya Dibawah Gini Ada Yang Entah Dimana Ya Oke Ini Cukup berdebu Pisahin Lagi Oke Nah Ini Kan Ada Dust Filter Power Supply Ini Kalian Bisa Lepas Dari Sekarang Teman Teman Oke Nanti Ini Dibersihin Juga Sekarang Ke Bagian Depannya Ya Oke Betanya Kalau Ada yang Nanya Casing Ini Udah Nggak Ada Ya Sekarang Lo Nggak Tau Masih Ada Yang Jual Atau Kaga Di Bagian Depannya Cukup Berdebu Dari Sini Oke Nah Ini Bisa Dibuka Dan Kita Lepas Fan Ya Oke Lagi Amankan Bautnya Semua Harus Dipretelin Teman Teman Ya Kayaknya Gue Lebih Seneng Ngebongkar Dulu Semua Baru Ngebersihin Ya Jadi Pretelin Dulu Semua Kalau Dua Semua Baru Kita Bersihin Atu Atu Ya Biar Sekali Gitu Nggak Bolak Balik Bolak Balik Dan Pada Saat Bongkar Pegang Pegang Part Part Jangan Lupa Jatuh Jatohan Kayak Gue Nah Kalau Sudah Kayak Gini Berarti Semuanya Sudah Kelepas Nah Kalau Sudah Semua Gue Biasanya Mulai Dari Casing Dulu Tapi Balik Lagi Jangan Lupa Semuanya Dipisah Pisah Kayak Disini Gue Naruh Mother Disana Per Area Casing Disini VGA Ini Van Hardisk Gue Taruh Disini Tadi Dari Breakernya Udah Gue Lepas Terus Ini Perbaut Bautan Dipisah Kayak Ini Baut Untuk Van Ini Buat Motherboard Ini Buat Radiator Ini Buat Hardisk Ini Buat Power Supply Dan VGA Jadi Dipisah Pisah Biar Kaliannya Kagak Paci Kagak Bingung Terus Sebenarnya Untuk Ngebersihin Itu Nggak Semuanya Harus Dilepas Kalau Misalkan Kalian Ngerasa Masih Bersih Nih Van Di Radiator Masih Bersih Nih Yaudah Gue Kagak Perlu Ngebersihin Tapi Kalau Misalkan Kalian Ngerasa Kotor Mau Gue Pretelin Semuanya Jadi Gak Apa Juga Teman Teman Misalkan Hardisk Kalian Sama Bracket Masih Bersih Nggak Mau Dilepas Nggak Apa Intinya Kalau Kalian Pengen Lebih Maksimal Bersih Ya Boleh Lepasin Semua Tapi Kalau Kalian Ngerasa Ada Yang Gue Nggak Perlu Ngo Bersih Ini Ya Nggak Apa Juga Intinya Pretelin Semua Yang Bedebu Silahkan Dibersihkan Oke Kita mulai Dari Casing Casing Dess Filter Ini Kalian Bisa Pakai Koas Yang Tadi Kecil Kayak Gue Atau Misalkan Kalian Mau Langsung Pakai Tisu Juga Dikini Juga Ya Nggak Apa Teman Terus Part Lainnya Juga Kayak Ini Si Dust Filter Yang Besarnya Mau Kalian Pakai Blower Kalau Punya Boleh Atau Balik lagi Mau Pakai Apa Namanya Si Koas Koasan Yang Kayak Gini Boleh Boleh Aja Atau Pake Pisu Intinya Bersihin Sekiranya Kalian Masih Ngerasa Kotor Silahkan Bersihin Atau Keprok Keprok Kayak Gitu Biasanya Oke Kalau Udah Kalian Pisahin Aja Taruh Mana Oke Jadi Ketandain Yang Udah Bersih Mana Yang Belum Mana Ini Gua Kameranya Kurang Bawah Gue Biasanya Ngebersihin Kalau Di Studio Gini Dekat Tempat Sampah Biar Debunya Nggak Bleber Kemana Mana Aja Kalau Kalian Ngebersihin Di Luar Mau Ngebersihin Posisinya Begini Begitu Terserah Kalian Teman Teman Oke Untuk Area Sini Pokoknya Yang Casing Gede Gue Pake Koas Yang Gede Dulu Kalau Misalkan Udah Part Kecil Kayak Motherboard Baru Koas Yang Kecil Dan Gue Biasanya Emang Mulai Dari Casing Kalau Casing Udah Bersih Jadi Kalau Misalkan Gue Bersihin Part Lain Bisa Gue Langsung Pasang Gitu Ya Oke Jadi Abis Bagian Casing Teman Teman Bisa Bersihin Kayak Power Supply Atau Apapun Gitu Jadi Setelah Bersihin Power Supply Kalian Bisa Langsung Pasang Power Supply Ke Pasing Mana Tadi Koas Ini Kan Terlalu Gede Nih Gak Dapet Bisa Pake Yang Kecilan Nikit Ya Lalu Dia Pake Pisu Kalau Kalian Ngerasa Lama Lama Bang Gani Pake Blower Oh Ampe Dalam Dalam Boleh Guys Ya Intinya Pokoknya Semuanya Dibersihin Cuman Gue Kadang Dengan Blower Ini Gak Pede Karena Dia Tidak Terlalu Kencang Jadi Gue Masih Lebih Percaya Sama Tisu Oke Tisu Dan Kecil Begini Nih Oke Bagian Sininya Pokoknya Semua Areanya Dibersihin Dari Bawah Dari Atas Sampai Bawah Kalau Bisa Kalau Dari Bawah Ke Atas Nanti Pas Sudah Ngebersihin Atas Dia Jatuh Lagi Dibunya Ke Bawah Jadi Bersih Dari Atas Sampai Ke Bawah Tadi Salah Contohin Gue Sorry Atas Dulu Kalau Atas Udah Semua Jalan Terus Sampai Ke Bawah Sampai Ke Bawah Sampai Bersih Kalau Power Supply Biasanya Dia Akan Bedebu Baik Di Atas Sini Maupun Di Area Kipas Oke Area Sini Sama Disini Biasanya Akan Banyak Debunya Dan Memang Kalau Untuk Power Supply Gini Kalau Kita Pengen Ngejangkau Ngebersihin Kipas Bagian Dalamnya Ya Pakai Tisu Gak Ngejangkau Kalau Mau Ngejangkau Paling Pakai Blower Kayak Gini Paling Kalau Mau Ngebersihin Pakai Tisu Ya Atau Pakai Lap Kering Itu Hanya Bisa Di Kabel Kabel Beginian Aja Guys Ya Kalau Kabel Kabel Kayak Gini Masih Jangkau Sama Tisu Ya Dan Kalian Bisa Bersihin Yang Menurut Kalian Kotor Aja Yang Berdebu Keliatan Lah Hama Mata Lanjang Juga Ya Pokoknya Semuanya Bersihin Setidaknya Sampai Debunya Tidak Nempel Lagi Atau Kalau Kalian Kesel Mau Digituin Juga Ya Kagak Apa Apa Guys Ya Karena Gue Pribadi Juga Kadang Gitu Kalau Gak Pakai Sikit Ini Pakai Tisu Udah Itu Aja Guys Selanjutnya Fan Casing Nah Biasanya Untuk fan Casing Itu Bakal Banyak Banyak Debunya Rata Rata Kalau Misalkan Kalian Punya PC Dipakai Atau Misalkan Ruangan Kalian Berdebu Yang Akan Cepat Berdebu Ya Gak Jauh Dari Fan Casing Dan Filter Teman Teman Dan Juga Casing Untuk Fan Biasanya Gue Ngesisir Bagian Pinggir Dulu Set Nah Gue Gituin Terus Ini Sudah Betul Lumayan Walaupun Gak Banyak Debu Amat Kalau Udah Blade Satu Per Satu 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 Dan Gue Kalau Untuk Fan Casing Lebih Percaya Sama Tangan Sama Tisu Teman Teman Kalau Pakai Koas Gini Masih Bisa Untuk Ngebersihin Selah Yang Disininya Tapi Untuk Bagian Luar Fan Gini Biasanya Gue Pakai Tisu Terus Bagian Tulang Tulang Fan Itu Ini Ini Ya Pokoknya Semua Dibersihin Terus Bagian Dalamnya Juga Tadi Kan Baru Bagian Blade Yang Bagian Sini Yang Bagian Dalam Juga Satu Per Satu Lagi Semuanya Sampai Ke Kabel Kabel Dielap Kalau Fan Kalian Ada 10 Berarti 10 Kalian Bersihin Kayak Gini Selama Fan Bede Buka Bersihin Dan Karena Kebetulan Ini Gak Terlalu Kotor Dan Memang Masih Bersih Juga Jadi Gue Bersihin Gitu Teman Teman Intinya Kalau Proses Ngebersihin Fan Casing Itu Seperti Itu Kalian Bersihin Atu Atu Selanjutnya Hardisk Atau SSB Sata Kalau Hardisk Sama SSB Sata Biasanya Gue Pakai Koas Aja Teman Teman Atau Gak Pakai Tisu Karena Sekotor Kotor Hardisk Kayak Gini Juga Ya Paling Kotor Apa Sama SSB Sata Paling Cuma Begitu Aja Kotor Pokoknya Sampai Kinclong Seperti Itu Selanjutnya Watercooling Teman Teman Atau Coolernya Kalau Watercooling Sama Sampai Van Bersih 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 Kalau Udah Baru Radiator Debunya Biasanya Nempel Di Area Radiator Dalam Sini Atau Disini Teman Teman Dan Biasanya Gue Bersih Pake Sikat Atau Kos Yang Gede Gini Bagian Sininya Sama Bagian Satunya Lagi Misalkan Van Ini Dilepas Pokoknya Gue Bersih In Terus Ini Selang Selang Lagi Sampai Semuanya Kinclong Oke Kalau Kalian Pake Cooler Tower Kayak Gini Berarti Sama Lepasin Dulu Van Bersihin Van Seperti Yang Tadi Sebelumnya Yang Ini Dilar Satu Satu Habis Itu Bagian Hitsink Bagian Sininya Kalian Bisa Pake Blower Atau Bisa Pake Koas Yang Tadi Begini Sampai Bersih Sampai Kinclong Kalau Misalkan Kalian Pake Air Cooler Ataupun Water Cooling Kalau VGA Tadi Udah Bersihin Pake Tisu Van Disini Satu Satu Dilap Dilap Ini Kalau Pasti Garansi Cukup Luar Luarnya Sampai 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 Misalkan Disini Debu Boleh Pake Blower Disini Kalau Misalkan Masih Garansi Udah Cukup Sampai 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 Kalau Misalkan Garansinya Udah Habis Mau Lu Buka Lu Mau Ganti Pasta VGA Boleh Udah Tanggungan Sendiri Kalau Untuk Motherboard Gue cukup Pake Koas Kering Jadi Area Area Disini Yang Rasa Kotor Bersihin Semuanya Kalau Misalkan Ada Noda Yang Bener Gak Bisa Hilang Baru Tadi Gue Pake Isopropil Alkohol Gue Semprot Ke Area Motherboard Sambil Gue Iniin Pake Koas Juga Sampai Dia Bersih Kayak Gitu Kalau Area Pinggir Pinggir Bisa Kalian Pake Isu Kering Ini RAM Kalau Mau Dibuka Boleh Satu Per Satu Kayak Gini Kalau Udah Nanti Dipasang Lagi Paling Kurang Lebih Videonya Sampai Segitu Teman Teman Udah Semua Gue Bersihin Casing Mobo Prosesor RAM Puller SSD Hardisk VGA Power Supply Sama Fan Itu aja Yang dibersihin Kalau Dibersihin Teman Teman Bisa Masukin Lagi Sebagaimana Teman Rakit PC Dari Awal Aja Kalau Kalian Bingung Aduh Harus Masukin Apa Aja Gue Biasanya Stepnya Gini Casing Power Supply Mother Thunderbolt Dan Kawan Kawan Terus Fan Terus Cooler Udah Terus Tinggal Colok Colok Kalau Kalian Masih Bingung Ada Video Rakit PC Banyak Bisa Dikutin Atau Boleh Nonton Tutorial Rakit PC Bisa 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 Dikutin Nah Terus Biasanya Kendalanya Setelah Orang Ngebersihin Suka Ada Kayak Bang Gue Abis Ngebersihin PC Gue Nganyala Nah Kalau Misalkan Lo Abis Ngebersihin PC Lo Nggak Nyalah Jadi Misalkan PC Nyalah Tapi Dibuat Terus Lo Bersihin Lo Pasang Lagi Dia Nganyala Itu Biasanya Ada yang Kotor Yang Nyelip Nah Biasanya Tidak Jauh Dari RAM Teman Teman Jadi Kalau Misalkan PC Nyalah Tapi Nggak Tampil Kelayar Kayak Lo Bisa Bersihin Si Kuningan Ini Pakai Penghapus Karet Ya Lo Bersihin Searah Semuanya Terus Kalau Udah Yang Satunya Lagi Kalau Udah Nyalah In Oke Terus Kalau Misalkan Masih Nggak Bisa Biasanya Ada Kabel Yang Longgar Atau Misalkan Kabel Kabel Disini Kayak 24 Pin Atau 8 Pin Cpo Dia Longgar Pastiin Semuanya Sudah Tercolok Dengan Apa Namanya Dengan Bener Gitu Teman Teman Ya Gue Juga Udah Pernah Bikin Tutorial Kau Kayak Komputer Nyala Tapi Nggak Tampil Kelayar Itu Nanti Link Akan Taruh Di Deskripsi Ya Beserta Tutorial Rakyat PC Ya Intinya Buat Teman Teman Yang Mau Bersihin Satu-Satu Biar Kelihatan Mana Yang Kotor Mana Yang Bersih Kalau Lu Mager Yaudah Lu Pakai Blower Kalau Lu Nggak Punya Blower Dan Lu Masih Mager Juga Pakai Jasa Buat Ngebersihin PC Aja Kalau Lu Mager Bayar Lu Mager Ngebersihin Lu Mager Segala Ganya Yaudah Diemin Aja Ngejedok PC Sampai Meleduk Sampai Benebu Tapi Nggak Semoga Terpuaskan Kontennya Teman-teman Oke Dan Gue disini Belum bisa Ngasih Contoh Komputer Yang Bener-bener Berdebu Karena Memang Kalian Bisa Lihat Yang Nggak Terlalu Berdebu Karena Memang Gue Selalu Buka Pasang Kayak Gini Jadi Debu Debunya Masih Debu Remeh Yang Gue Seret Kayak Gitu Dia Udah Si Intinya Jaga Kebersihan PC Biar Suhunya Dia Aman Dan Lebih Backpanel Semuanya Dibersihin Sampai Filter Diatas Intinya Semua Bersihin Biar Enak Dipandang Sekian Dari Gue Hatunun Terima kasih Semoga Bermanfaat